Kita langsung bergeser ke Goldi Gumilang di Surabaya. Goldi bagaimana dengan saat ini di sana setelah selesai melaksanakan sholat id? Selamat pagi Syirah Bayu dan juga pemirsa sebelumnya selamat hari Raih Dulfitri buat Syirah Bayu dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan saat ini situasi di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini sudah mulai berpulang untuk para jemaah yang tadi melaksanakan sholat idul fitri yang dimulai sejak 6 pagi tadi. Dan di belakang kami pemirsa bisa dilihat ini sejumlah jemaah yang belum pulang. Ini bersuah foto di depan Masjid Nasional Al-Akbar dan juga bersilaturahmi dengan para umat muslim lainnya. Dan pada hari ini sholat idul fitri sendiri ini dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah dan juga kotbah tadi dibacakan oleh Profesor Aziz Ali. Kemudian juga jemaah selain di dalam masjid yang berlantai 2 adalah lantai 1 adalah lantai 2. Ini saking banyaknya jemaah, Syirah dan juga Bayu ini sampai di halaman depan tempat kami mengabarkan saat ini. Dan juga namun ini tidak mengurangi kekusukan dan juga kelancaran sholat idul fitri yang diselayarkan di Masjid Nasional Al-Akbar. Kemudian untuk arus lalu lintas saat ini, Arifadila juga pemirsa memang di depan Masjid Al-Akbar ini sempat terjadi kemacetan. Karena setelah sholat idul fitri selesai sekitar pukul 6.30, ini para jemaah banyak yang berbondong-bondong untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan sehingga menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di depan Masjid Al-Akbar. Namun sampai pukul 7.30 pagi ini ini sudah mulai lancar kembali karena memang sebagian besar dari jemaah yang tadi melaksanakan sholat ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Kemudian juga tadi kurang lebih ada 40 ribu jemaah yang melaksanakan sholat idul fitri di sini. Ini mulai dari di dalam hingga di luar masjid. Dan dari pihak penyelenggara Masjid Al-Akbar Surabaya ini juga sudah mempersiapkan dari mulai lahan parkir. Seperti lahan parkir untuk sepeda motor ini di utara masjid ada sekitar 1.500an unit motor yang dapat tertampung. Kemudian juga di dalam masjid ini untuk parkir mobil bisa menampung lebih dari 100 mobil. Kemudian juga ada beberapa himbauan seperti tadi agar tidak tertukar sandal maupun sepatu yang dibawa para jemaah. Ini di apa namanya di himbau untuk membawa apa namanya plastik agar memang sandal-sandal ini tidak tertukar. Kemudian juga selain itu selain bersuap foto di depan Masjid Al-Akbar Surabaya di sekitar Masjid Al-Akbar Surabaya ini ada beberapa spot foto. Sirah, bayu dan juga pemirsa seperti ada taman kemudian juga ada greenhouse. Sehingga setelah sholat ini tidak jarang juga para jemaah ini berfoto dulu bersama keluarga kemudian juga membuat video ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan lain sebagainya. Kemudian juga jika dilihat dari semalam ini malam takbiran juga berlangsung ramai di lokasi ini di Masjid Al-Akbar. Kemudian juga jika kilas balik di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini juga jemaah yang mengikuti sholat malam atau kiamul lail ini juga banyak. Dan pada malam-malam ganjil ini jemaahnya hingga sampai 29 ribu yang ikut melaksanakan sholat atau ibadah malam di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Mungkin itu dulu informasi dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Ada sebelumnya Minala Izin Mulfa Izin mohon mengaluhi batin untuk seluruh pemerintah TV One. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik terima kasih Goldie Gumilang langsung dari Surabaya Jawa Timur dan tadi sebelumnya dari Rehana Mezi ya. Tadi kalau Goldie bilang ada spot-spot untuk foto juga ya. Masya Allah enak banget ya jadinya ya. Jadi pulang sholat itu nggak langsung pulang foto-foto dulu. Kenapa pakai baju baru gitu ya.